Hai videomaker, selamat datang di channel Cah Fals Project. Dan untuk kamu yang punya hobi membuat video ataupun film, berikut ini saya akan berbagi tips dan trik yang merupakan salah satu dasar agar video atau film kamu menjadi lebih bagus, hidup dan terlihat lebih profesional. Are you ready? Let's go! Inilah Shot Types, Angle Camera dan Camera Movement. Oke kita mulai dari Shot Types. Biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar tingkat emosi, situasi dan kondisi objek di suatu kondisi. Terdapat bermacam-macam istilah Shot Types dalam pengambilan gambar di antaranya sebagai berikut. Extreme Wide Shot Subjek terlihat sangat jauh dari frame. Biasanya dipakai ketika syuting eksterior. Very Wide Shot Dalam shot ini subjek masih terlihat namun lingkungan sekitarnya yang lebih ditonjolkan dan dapat digunakan untuk syuting eksterior maupun interior. Biasanya menampilkan di mana, kapan, dan sedikit informasi mengenai siapa. Wide atau Long Shot Seluruh tubuh subjek tokoh masuk di dalam frame. Biasanya menampilkan informasi mengenai di mana, kapan, dan siapa lebih detail, gender, pakaian, kegiatan. Full Shot Pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Pengambilan gambar dengan shot ini biasanya bertujuan untuk memperkenalkan objek dengan apa yang dilakukannya dan lingkungannya. Kenis Shot Pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut, ukuran gambar yang agak nanggung ini bertujuan untuk menampilkan apa yang sedang dilakukan oleh objek. Medium Shot Pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, dari perut, pinggang ke atas, pengambilan shot ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas objek. Medium Close Up Shot jenis ini diambil dari bagian dada ke atas. Jenis shot ini bertujuan untuk memperlihatkan emosinya namun tetap menunjukkan gerak-geriknya. Close Up Gambar diambil dari jarak dekat. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya dari bagian bawah dagu sampai ke atas kepala dan masih menyisakan ruang di atas kepala. Gambar jenis ini bertujuan untuk lebih menekankan sebuah ekspresi. Big Close Up Pengambilan gambar jenis ini diambil dari sebatas dahi hingga dagu. Shot ini bertujuan untuk menunjukkan detail dari ekspresi objek dengan headroom terpotong. Extreme Close Up Pengambilan gambar jenis ini bertujuan untuk memperlihatkan sebuah detail atau emosi dari objek, contohnya seperti hidung pemain, mata, bibir, atau bahkan ujung tumit dari sepatu. Oversolder Sudut pengambilan gambar ini berada pada posisi belakang bahu. Memang, tujuan penggunaan sudut ini untuk memberi kesan seakan-akan objek sedang berbincang atau sedang melihat sesuatu. Bagi yang menonton gambar dari sudut ini, seakan-akan merasa jika kita juga menjadi bagian dari objek. Group Shoot Sudut ini merupakan jenis sudut pengambilan gambar yang mengambil objek berupa sekumpulan orang. Selanjutnya, Cut In Shot ini menampilkan bagian detail lain dari subjek. Cut Away Istilah shot dalam film lainnya adalah Cut Away. Cut Away adalah shot lain selain subjek, biasanya digunakan sebagai transisi. Two Shot Dalam satu shot terdapat dua subjek yang saling berinteraksi. Selanjutnya adalah Camera Movement. Camera Movement atau pergerakan kamera adalah salah satu alat yang paling ekspresif untuk para film maker. Dengan pergerakan kamera, kamu dapat menciptakan alur suasana yang dramatik lewat pengaturan subjek yang masuk ke dalam frame. Kemudian akan membentuk perspektif penonton tentang informasi naratif soal ruang dan waktu. Selain membangun suasana dramatis, adanya pergerakan kamera mampu membuat visual menjadi lebih dinamis, dapat mengarahkan fokus penonton pada subjek tertentu, dan menciptakan visual yang lebih ekspresif dari toko. Dan inilah jenis-jenis Camera Movement. Zoom Secara teknis, zoom bukanlah Camera Movement karena nggak mengharuskan kamu untuk mengubah posisi kamera, melainkan memainkan focal length atau panjang fokus untuk dapat bergerak lebih dekat atau lebih jauh ke arah subjek. Zoom menjadi salah satu gerakan kamera yang paling sering digunakan dalam dunia sinematografi. Pergerakan lensa ini mampu membumbui adegan terkejut, tercengang, atau terperangah secara instan. Dolly Dolly merupakan pergerakan kamera yang bergerak langsung menuju atau menjauhi subjek. Dolly dibagi menjadi dua, yaitu Dolly In untuk arah kamera yang berjalan mendekati subjek dan Dolly Out untuk arah kamera yang berjalan menjauh dari subjek. Cocok digunakan untuk membangun ketegangan cerita dan mengarahkan titik fokus penonton. Maju atau mundurnya kamera biasanya menggunakan bantuan rel atau slider dengan poros horizontal agar pergerakannya lebih mulus layaknya seorang filmmaker profesional. Tilt Jenis pergerakan kamera tilt atau tilting adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara vertikal. Tilt terbagi menjadi dua jenis, yaitu tilt up untuk gerakan kamera secara vertikal, dari bawah ke atas dan tilt down untuk gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Pedestal Pedestal adalah pergerakan kamera secara vertikal dari bawah ke atas, pedestal up atau dari atas ke bawah, pedestal down. Gerakan naik turun ini bertumpu pada tripod kamera. Jenis pedestal sangat berguna untuk mengarahkan fokus penonton, seakan-akan mereka sedang mendonga atau menundukkan kepala. Selain itu, gerakan pedestal cocok jika dipakai untuk menjelaskan visual dari sudut pandang orang pertama. Penning Pan atau penning adalah gerakan kamera menoleh ke kanan, pan right, dan menoleh ke kiri, pan left dalam poros horizontal yang bertumpu pada tripod. Jenis pergerakan kamera ini tepat digunakan untuk menunjukkan latar tempat cerita, karena dapat menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga mampu menunjukkan lebih banyak set lokasi syuting tanpa perlu melakukan wide anglai shot. Crap Crap adalah pergerakan kamera secara menyamping yang sejajar dengan subjek yang sedang berjalan atau berlari, menyamping ke kiri disebut dengan crab left dan menyamping ke kanan disebut dengan crab right. Follow pen Follow pen adalah pergerakan kamera yang mengikuti kemanapun subjek bergerak layaknya traveling. Supaya dapat menciptakan gambar yang lebih dinamis, kamu dapat menggunakan alat bantuan seperti kren yang dapat bergerak secara fleksibel atau dapat dilakukan dengan teknik handet. Arc Arc adalah gerakan kamera memutar mengitari obyek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah kamera angle. Angle adalah sudut pengambilan gambar atau sudut pandang pengambilan gambar. Macam-macam angle. Eye level camera atau normal angle. Pengambilan dengan sudut normal atau sejajar dengan mata orang tersebut. Sudut ini juga tidak hanya bisa diambil dari depan saja, melainkan juga dari kiri, kanan maupun belakang obyek yang bersangkutan. Fungsi dari teknik ini cocok digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan obyek, misalnya sedang menatap sesuatu, mengobrol, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Low angle camera Teknik pengambilan ini dilakukan oleh untuk memosisikan kamera berada pada posisi di bawah obyek bidikan. Intinya, pengambil gambar memiliki sudut lebih rendah daripada obyek. Fungsi dari teknik ini untuk menciptakan karakter obyek menjadi berkekuatan tinggi, terlihat perkasa dan pandangan obyek dalam bidikan kamera terlihat perspektif yang superior. Bottom angle Bottom angle yakni teknik pengambilan gambar yang memosisikan kamera berada dalam posisi tepat di bawah obyek bidikan, atau setara dengan arah jarum jam menunjuk angka pukul 6 pukul 18. Fungsi dari teknik ini menjelaskan tentang obyek yang dibidik dalam keadaan di atas. High angle camera Pengambilan gambar pada sudut tinggi Pengambilan angle kamera ini dilakukan dengan posisi kamera berada di atas obyek dengan kemiringan tertentu dan posisinya bisa berada di sekitar atas obyek, bisa kiri, kanan, depan maupun di belakang obyek. Fungsi dari teknik ini adalah untuk menciptakan karakter obyek menjadi tertekan, dan pandangan obyek dalam bidikan kamera terlihat lebih kecil. Top angle camera Teknik pengambilan gambar ini memosisikan kamera ada dalam posisi di atas obyek bidikan. Fungsi dari teknik ini menjelaskan tentang obyek yang dibidik itu dalam keadaan tertekan, misalkan untuk pengadegan obyek dalam keadaan sedih, karena sedang dimarahi oleh ayahnya. Birth angle Pengambilan gambar dengan menempatkan angle kamera dari jauh dan ketinggian layaknya burung yang terbang. Teknik ini mencitrakan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda lain yang tampak di bawah begitu kecil. Pengambilan gambar dengan teknik biasanya menggunakan alat khusus mulai dari drone hingga kamera yang ditempatkan di pesawat atau gedung pencakar langit. Rock angle camera Pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat rendah dan dekat dengan obyek. Teknik ini memosisikan pengambilan gambar oleh juru kamera yang berada sejajar dengan alas, di mana posisi kamera berada dalam ketinggian kurang lebih 30 cm saja. Fungsi dari teknik yang satu ini untuk menciptakan karakter obyek dengan keadaan lebih jelas. Nah itulah tips dan trik dalam pebuatan video atau film kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar update video kami yang baru. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!